Oke bosku, kali ini kita mau update harga Daihatsu Roki Tipe 1-2X CVT dan tipe 1-2X manual tentunya Kebetulan ini warna putih Yang suka dengan warna putih ini pastikan nonton video ini sampai habis Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya juga Biar gak ketinggalan jika kami update video terbaru Sedikit kita akan review Seperti ini bosku, Daihatsu Roki 1200 tipe X Tampilan depannya Untuk grill, dia sudah warna hitam Foclamp sudah ada Logo Daihatsu di bagian tengah Untuk cover foglamp, dia warna hitam doff Seperti ini bosku, grill bagian atas ya Hitam mengkilap Lampu utama sudah LED Ada alis putih, ada alis semacam alis ya di bagian lampu utamanya Seperti ini, ini agak silau Untuk foglamp, cover foglamp dia warna hitam doff Grill bagian bawah dia hitam doff Kita akan lihat sebelah kiri, biar gak silau Bosku seperti ini, lampu depan dari Daihatsu Roki 1200 tipe X Untuk warna putih ini, dia warna putih yang isi white ya Jadi yang putih solid, karena ada putih mutiara yang sinning pair white Jadi ada dua warna putih Dan kebetulan ini yang warna isi white nya bosku Untuk yang sinning pair white itu lebih mahal sekitar Rp 1.500.000 ya Lanjut ke bagian velg Untuk velg dia racing satu warna Seperti ini bosku Bagus Sama seperti di bagian sepion Jadi nyambung ya Sepion juga warna hitam Pengereman depan sudah cakram tentunya Dan untuk ukuran bannya ini di 205 x 65 R16 Jadi pakai ring 16 bosku Sudah cukup besar ya Daihatsu Roki 1200 tipe X Sepion Warna hitam mengkilap Ada lampu sen dan ini sudah LED tentunya Talang air juga sudah terpasang bosku Ditambah lagi Daihatsu Roki ini di bagian handle nya ini ada Tinggal disentuh aja sudah ngebuka dan ngekunci ya Seperti itu Untuk bagian belakang belum tentunya Seperti ini bosku tampilan samping Daihatsu Roki 1200 tipe X Yang terbaru ya Sabar nanti kita akan kasih tau untuk harga Dan DP minimnya juga kita nanti akan kasih tau bosku Seperti ini tampilan belakang Daihatsu Roki 1200 tipe X Sudah ada sensor sudah ada kamera Lampu stop di bagian spoilernya bosku Dan untuk antena juga sudah sirip hue Wipper belakang Ini ada warna hitam ya X-Dual VVTi Kamera Ini protera buat anti karat ya sensor Dan di Daihatsu Roki ini yang ini ada tambahan warna hitam-hitam ini di bagian bempernya ini bikin tambah keren bos untuk lampu belakang ini masih halogen ya masih halogen ada reflektor juga di bagian bawah bemper belakangnya ini dan dikenal potnya ini juga sudah ada tambahan ya jadi kelihatan besar gitu di bagian belakangnya Cakep Daihatsu Roki 1200 tipe X Lanjut ke sebelah kiri bosku untuk pengisian bahan bakar di sebelah kiri kapasitas tanki bahan bakarnya ini di 36 liter 36 liter ya untuk Daihatsu Roki Seperti ini bosku tampilan kiri ya Cakep bosku Warna putih ketemu dengan warna hitam Lanjut kita ke interiornya bosku Interior Daihatsu Roki 1200 tipe X Seperti ini bosku Perlengkapan yang didapat dan di jok paling belakang ini juga ada sandaran kepalanya udah tiga bosku dan ini bisa diatur semua ya Cakep untuk Daihatsu Roki ini bagian depan juga bisa diatur bosku nanti kita akan lihat dari depannya biar lebih dekat biar lebih jelas lagi Perlengkapan yang didapat bosku seperti karkit dan semacamnya Ada buat P3K juga ya Bagasinya cukup luas Untuk ban serep Velgnya dia masih standar Ini bisa dinaikin dan diturunin Kalau dinaikin dia rata seperti ini bosku Lanjut ke pintu belakang ya Handle sudah warna krom Dan jok belakang ini modelnya nyatu ya Jadi satu Seperti ini bosku Daihatsu Roki ya Cukup lega Untuk jok belakang ini dia gak ada buah ngecas ya Untuk Daihatsu Roki tipe X CVT maupun yang manual Karpet-karpet bawaannya bosku Bagian atas seperti ini ya Dia warna masih warna abu-abu Ada lampu baca pegangan tangan sampai baris belakang Ada bosku Untuk penumpang ya Kalau untuk pengemudi itu gak ada pegangan Lanjut ke bagian depan bos Untuk bagian depan Yang saya suka dari Daihatsu Roki ini Ini bosku yang bikin keren ya Ada paduan warna silver dan merah ini bosku Bikin cakep manis Jadi kayak ada semacam pemanisnya gitu bosku ya Seperti ini Handle warna krom Untuk atur sepion Kaca sepion bisa dari dalam Lipat otomatis juga Untuk sepionnya ya Jadi tinggal pencet remote Sudah lipat Kayak gitu bisa bosku Di DH Suroki 1200 tipe X ini Dan ini kebetulan yang tipe manualnya Seperti ini bosku Ini buat buka kap mesin Nanti kita akan lihat Kap mesinnya Dan untuk jok bagian Dan pengemudi ini Emang belum bisa diatur Untuk tinggi rendahnya Jadi hanya Maju mundur saja Kalau untuk setir ini Sudah bisa Dinaik Turunin Tinggi rendahnya ya Seperti ini Interior Daihatsu Roki 1200 tipe X Lampu baca Ada dua Di belakang Dan di depan juga Ada bosku Kisi-kisi AC Juga ada pemanisnya Seperti ini Jadi warna silver Ketemu dengan warna merah Cakep sih bos Untuk Daihatsu Roki Untuk Nyala Speedometer nya Nanti kita akan coba Nyalain Ini sudah ada airbag Audio di bagian Setirnya Juga sudah ada Bosku Tipe manual ya Lanjut Model bulat Buat ngecas Yang sebelah kiri Dan Sebelah kanannya Dia model USB Ini bisa buat Naruh HP Untuk Bagian Pengaturan AC Juga sudah Digital tentunya Cakep Engine Starttop Dia ada Engine Warna Chrome ya Dan dia di tengah Dan di bagian tengah ini Untuk isi-isi AC Tidak ditambah dengan warna merah Untuk audio ini Ditujuin Nanti kita akan nyalain bosku Lihat menunya ya Airbag Sebelah kiri Untuk sebelah kiri juga sama ya Kisih-isi AC Handle Warna chrome Ada silver Dengan Perpaduan dengan warna merah ya Cakep untuk Daihatsu Roki 1200 Tipe X Untuk jok Bagian depan ini Cakep ya Karena ada Tambahan warna merah Motifnya juga Bagus Tapi ini biasa Ditutup dengan sarung jok Console box Dia lumayan dalam bosku Bisa buat Naruh kacamata Di sebelah sini ya HP juga bisa Rem tangan Di sebelah sini bosku Untuk bagian atas Sudah dilengkapi Dengan kaca ya Jadi ini bisa ditutup Dan dibuka Untuk kacanya Lampu baca Di bagian depan Sepion tengah Dan ini indikator Buat Sabuk pengaman Bagian belakang ya bosku Oke Di atas pengemudi Juga ada kaca Yang bisa dibuka Dan ditutup seperti ini bosku Daihatsu roki 1200 tipe X ya Gimana bosku Untuk tempat Minum di bagian depan Tinggal dipencet saja Sebelah kiri Sama ya Ada apar Di sebelah sini Di laci Dia masih ada tambah Kabel slot USB bosku Di bagian lacinya ya Ini sama Tinggal dipencet saja Sama Orangan warna-warna merah Kita akan nyalain bosku Seperti ini ya Nyala Speedometer Tampilan speedometer Ini bisa diganti ya Ini tampilan speedometer Saat dinyalain Untuk audio Yang kita akan lihat ya Setuju Kita akan lihat menunya bosku Jadi Begitu dinyalain Dia akan ke radio Terus kita bisa di Klik menu Ada radio Media Phone Android Auto Apple CarPlay Dan setting ya Apple CarPlay Dan setting Seperti ini Sudah ada kamera juga Cakep Dehatsu roki 1200 tipe X Kita akan buka Kap mesin ya Oke Jadi sudah ada Peredam ya Peredam di kap mesinnya Sudah ada bosku Di Dehatsu roki 1200 tipe X Untuk mesinnya Tiga silinder ya Mesin Dehatsu roki 1200 cc Karena sering banget Ditanyain Pokoknya setelah Ada masukan Ya pasti kita akan Pakai bosku Ada peredam belum Di kap mesinnya Kayak gitu ya Untuk kaca film ini Sudah pakai Kaca film ini Pakai CP F1 Anti karat juga Sudah ada yang Protera Di stiker Di belakang tadi Untuk anti karat Di bagian kolong-kolongnya Ya Oke kita lanjut Ke harga OTR Untuk Dehatsu roki 1200 tipe X MT Ya Yang manual dulu Rocky 12 X MT 223 juta 350 ribu Untuk DKI Jakarta 230 juta 150 ribu Untuk Depok Tangerang Bekasi 233 juta 650 ribu Untuk Bogor Untuk Dehatsu roki Yang 1200 XCVT Yang tipe metik ya 241 juta 250 ribu Untuk DKI Jakarta 248 juta 50 ribu Untuk Depok Tangerang Bekasi 251 juta 550 ribu Untuk Bogor Ini harga OTR Jadi Untuk harga Cash itu Pasti beda Karena Ini belum dipotong Diskon Bosku ya Diskon atau promo Yang ada di Masing-masing Oke Untuk DP minim DP minim ini Sebenarnya Tipe manualnya Bisa DP 5 juta aja Bosku Dan tipe CVT Bisa DP 7 jutaan aja Tapi dengan angsuran Ya pasti Gede ya 5 jutaan ini Sebenarnya Enggak rekomendasi Kalau untuk kredit DP minim itu Enggak rekomendasi Bosku Kalau mau itu Sebenarnya DP Bayarnya itu Sekitar 50 jutaan Untuk tipe X Dan X Manual ya Dan untuk yang CVT Itu 60 jutaan Itu angsurannya Sudah ketemu Di 3 jutaan Bosku Jadi 59 jutaan 58 jutaan Apa 57 jutaan Nah itu Angsuran di 3,4 Bosku Itu 5 tahun Ya Nah Saya rasa Lebih rekomendasi Dengan angsuran Yang ringan DP nya Agak di Pertimbangkan lagi Lebih jelas lagi Silahkan hubungi WA kami Di deskripsi video Atau di Video ini Nomor WA saya Kita melayani Pembelian mobil DH KTP Wilayah Jabodetabek Bosku ya Jakarta Bogor Tangerang Depok Bekasi Bisa hubungi WL kami Di deskripsi video Nanti kita bantu Untuk pembelian Mobil Daihatsu Atau mau Tuker tambah Buat DP Mobil lamanya Boleh bosku Silahkan Yang penting KTP Jabodetabek Untuk syarat-syaratnya Silahkan hubungi WA kami Kita Bantu Mungkin Segini aja Semoga video ini Bermanfaat Sukses Selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax